Halo teman-teman seller, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhang. Nah, pada video kali ini, saya mau sharing nih pengalaman kita berjualan di Shopee. Tentunya kita udah sering banget nih menemui berbagai macam tipe-tipe customer. Nah, salah satu yang wajib kita lakukan sebagai seller itu adalah tetap sabar, membalas chat meskipun kadang tipe-tipe sellernya itu yang ngechatnya ngeselin banget nih. Pernah saya juga sering banget ketemu dengan customer yang tipe-tipe pemarah lah. Jadi, dia baru order pagi tiba-tiba udah ngechat aja. Ini barang udah di packing belum sih? Kok lama banget? Ini diproses bener nggak? Amanah nggak sih? Jadi, emang dia marah-marah gitu kan. Nah, kita sebagai seorang seller tentunya ya jangan ikutan baper masa kita mau jawab, Eh, lu kira gua Doraemon punya pintu kemana saja? Baru tadi pagi order masuk, packing saya masuk pintu tiba-tiba datang ke rumah lu. Kan nggak? Gitu. Nah, jadi jangan juga kita kebaperan sampai kebawa emosi. Jadi, mending kita sabar dan jawaban yang lebih wise, lebih bijak adalah kalau misalkan memang ada kendala lonjakan paket, kita gambarkan kondisi kita sekarang lagi seperti apa. Misalkan kita balas, Hai Kak, sebelumnya terima kasih atas pesanannya. Mohon maaf karena kempen 77 ini order yang masuk ke toko kita terjadi lonjakan. Sedangkan kita butuh waktu agar paket yang kakak order itu bisa diterima dengan baik dan barangnya tidak keliru. Tapi kita usahakan untuk pengirimannya hari ini dan kita berikan estimasi nih. Paling lambat, besok pagi kita sudah selesai. Dan kakak bisa mengecek pesanan tersebut di detail pesanan kakak melalui resinya. Nah, itu akan lebih solutif kepada customer dan kita akan terlihat lebih ramah lah. Dan nantinya customer biasanya cenderung memberikan review yang baik. Kalau kita memberikan pelayanan yang ramah, yang eksklusif seperti itu, yang sabar gitu kan. Gak hanya pemarah sih, contoh lain juga kita sering banget nih ketemu dengan seller yang sukanya nyinyir loh. Kak, ini kok mahal amat sih barangnya gitu kan. Ya, kitanya juga jangan salah jawab kalau gitu. Masa kita mau jawab, ini contoh yang salah ya. Mahal, lo ajak kali yang miskin. Sorry ya kak, ini barang hanya untuk yang mampu aja gitu loh. Ini contoh salah tapi jangan diikutin. Kalau mungkin kita lagi baper lah, lagi kesel misalkan gitu. Nah, harusnya kita lemendingan jawab untuk menjelaskan kenapa sih dia harus mengeluarkan uang sejumlah itu untuk barang kita. Contoh misalkan. Aika sebelumnya terima kasih, ini barangnya itu terdiri, bukan terdiri, terbuat dari bahan yang premium nih kak. Kita menggunakan bahan yang tipe seperti ini. Kemudian untuk kualitasnya, ini kita jamin baik. Dan kakak dengan membayar senilai uang sekian dengan harga itu, kakak bisa mendapatkan garansi. Garansi dari kami kalau misalkan produknya itu nanti ada cacat dan lain sebagainya. Dan kakak kalau misalkan order di toko kami, kita akan memberikan servis pengiriman yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Misalkan kakak order sekarang langsung kita proses dan kita kemas, kak. Seperti itu. Jadi, kita lebih penting menjelaskan value-nya apa sih, kenapa, kok dia harus bayar dengan harga seperti itu dibandingkan kita bales ikut emosi, mungkin sakit hati karena dibilang mahal gitu kan ya. Nah, contoh lain mungkin ada juga yang typical customer yang sadis sih. Kalau nawar misalkan, ini boleh bayar enggak setengah harga? Ya, contoh salah jawabnya, ya boleh aja. Tapi kakak harus mau kita kirim setengah ya. Kakak harus mau kalau kita kirim paketnya itu cuma separuh perjalanan. Separuhnya lagi ambil sendiri. Gitu kan. Jadi, daripada kita marah-marah, ikut-ikutkan marah juga dan ambil hati, tarik nafas dulu pelan-pelan. Ya kan, kita harus tahu masuk dari dia itu apa sebenarnya. Nah, kalau misalkan dia itu sebenarnya pengen meminta diskon, jadi kita jelaskan aja promo yang ada di toko kita. Misalkan, mohon maaf kak, untuk diskon 50% saat ini belum tersedia untuk campaign tersebut. Tapi kak, untuk hari ini nih, kita lagi ada promo. Nah, kita bisa naikkan nih value-nya. Kalau kakak mau beli 3 pieces barang ini, kita ada potongan diskon sebanyak 10%, kak. Menarik banget. Dan promo ini hanya hari ini, kak. Jadi, kita malah bisa menaikkan value kita, jumlah barang yang dia mau beli, dan kita tawarkan promo yang sedang tersedia di toko kita. Karena sebenarnya, orang-orang kayak gitu kan pengen tahu promonya apa. Atau juga mereka kadang-kadang kalau menawarkan memang sesuka sendiri gitu. Jadi, kita bisa jelaskan promo-promo yang tersedia. Syukur-syukur kita jelaskan bagaimana sih cara klaim voucher, bagaimana sih cara klaim gratis ongki, dan lain sebagainya. Supaya dia kelihatan menang banyak seperti itu. Nah, selain itu, kadang juga saya nemuin yang pembeli yang kalau nge-chat itu suka ngancem tuh. Jadi, awas ya kalau salah kirim, jangan salah warna. Di packing yang rapi, kalau sampai rusak saya nggak mau terima gitu kan ya. Dan tentunya, contoh jawaban yang salah kalau kita juga ikutan ngancem gitu kan. Awas ya kalau paketnya ditolak, kita udah capek-capek kirim, tapi ditolak. Udah daripada tolak, share lock aja, share lock. Ini sini, share lock gitu kan. Itu contoh yang salah. Jadi, ketika customer itu sebenarnya pada saat dia ngancem, salah kirim, dan sebagainya, dia itu hanya ingin memproteksi diri. Jadi, jawaban yang lebih wise, lebih bijak, kalau kita itu ingin memuaskan customer kita, mending kita jawab, kita terima aja. Oh, baik, kad. Kita akan cek kembali untuk produknya. Kita cek dua kali. Kemudian, kita buat packagingnya lebih aman, supaya nanti barangnya ketika sampai di tempat kakak, aman, tiba dengan selamat, sentosa, sakinah, mawadah, waromah, dan semuanya sebutin aja. Jadi, paketnya itu akan aman sampai di tempatnya kakak, dan kita jamin. Dan kalau pun nanti ada gangguan, ada kesalahan, ada kerusakan, itu kita bisa memberikan tawaran klaim garansi, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya customer akan lebih nyaman, lebih nyaman, dan akhirnya nanti kita juga bisa minta-minta review, kalau misalkan barangnya udah sampai, dan biasanya psikologisnya kalau sellernya udah ramah, itu saya sering banget itu membaca review-review dari pembeli itu adalah, kalau pembeli penjualnya itu ramah, kadang-kadang reviewer itu relatifnya lebih bagus, jadi responnya bagus, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh customer yang kita temuin, dan tentunya masih banyak lagi tipe-tipe customer yang kita temuin. Secara garis besar, sebenarnya di sini saya ingin menggarisbawahi, pentingnya kita itu untuk tetap bersabar, untuk memberikan chat yang solutif dan fast response. Jadi, kuncinya itu pertama adalah fast response dulu ketika ada buyer yang nge-chat ketika kita, kemudian ramah, jangan kebawa emosi ataupun kita baperan. Ya kan, ingat chat ini, dia nge-chat itu sebenarnya udah ada ketertarikan untuk membeli, jadi di sini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan konversi. Kemudian yang ketiga adalah solutif. Nah, ini kadang-kadang kita nggak ngerti yang dia mau itu sebenarnya apa, gitu. Jadi, tarik nafas dulu, pahami dulu dia itu maunya apa, dia itu maunya jawaban seperti apa sih, yang dia butuhkan, informasi seperti apa, ya. Kemudian yang keempat itu adalah, tentunya teman-teman bisa menerapkan hypno-selling di sana. Jadi, teman-teman yang take control di chatnya. Teman-teman bisa, misalkan dia baru nanya, produknya ready nggak, Kak? Ya, teman-teman bisa meng-improve, ready, Kak? Kemudian ini ada warna gini, ada promo, menginformasikan promo, dan hari ini Kakak mau order yang mana, berapa pieces, gitu. Jadi, teman-teman sendiri yang mengontrol alur chatnya itu seperti apa. Nah, kemudian latih juga untuk teman-teman, mungkin adminnya itu untuk menerapkan cross-selling atau upselling. Jadi, beli lebih banyak atau beli barang yang lain. Beli lebih banyak berarti upselling, beli barang lain sekalian, gitu, itu berarti cross-selling. Nah, ini bisa juga kita tawarkan dengan paket diskon, dengan kombo hemat, itu kita bisa gunakan fitur itu dikombine dengan chat. Jadi, kita tawarkan, Kak, kalau beli 3 nanti ada potongan 5%, ada potongan 10%. Kak, kalau beli ini dengan barang yang ini, nanti ada potongan tambahan atau dapat hadiah gratis loh, Kak, berupa kenang-kenangan dari kami, nih, ada bros, ada apa yang kecil-kecil aja, gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan chatnya udah banyak banget, teman-teman juga bisa nih menggunakan text blast atau extension tambahan atau tools-tools tambahan untuk chatting biar lebih cepat atau menggunakan balasan cepat dari Shopee-nya juga sudah disediakan. Tapi, kalau saya sendiri pribadi lebih suka menggunakan tools tambahan supaya kita hanya menggunakan shortcut-shortcut aja untuk mengetiknya. Oke, seperti itu video dari saya. Semoga pengalaman ini membantu teman-teman untuk lebih bersabar lagi ya menghadapi para customernya yang nano-nano tentunya ya, yang tipenya banyak-banyak banget. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang rewel, ada yang enakan, dan lain sebagainya. Tapi, tetap kita sebagai seller harus selalu memberikan pelayanan service yang paling optimal. Oke, gitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.